Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Di video kali ini, aku masih ada di Surabaya, teman-teman Dan sekarang ini, aku lagi ada di Jalan Raya Jemursari Dan aku mau nyobain staycation di salah satu hotel budget Yang katanya tuh keren banget Soalnya, nama hotelnya itu sama-sama salah satu judul lagunya Adele Penasaran gimana? Kita langsung masuk aja ke dalam hotelnya Let's go! Halo semuanya, masih di Surabaya? Di video kali ini, aku mau nyobain staycation di salah satu hotel bintang 3 Yang katanya konsepnya itu anak muda buds Namanya Yellow Hotel Jemursari Dari arah jalan aja, gedungnya keliatan tinggi banget ya Lobby-nya di atas, kita langsung naik aja, yuk Tapi naiknya, lumayan ju Yaudah ya, ini yang keren nih Jadi hotelnya ini banyak ilustrasi-ilustrasi kayak gini teman-teman Tuh, lucu ya Ini keren banget nih, kalau menjadikan tempat buat foto-foto instagramable nih Mau foto dulu ah, foto dulu ah Begitu masuk ke dalam area lobby-nya Udah langsung berasa beda banget auranya Bukan, 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 bukan aura yang itu Kutir-kutir terus kenapa sih? Kebiasaan Maksudnya, aura ruangannya itu futuristik Tuh, liat front office-nya aja kayak gini coba Ada LED-LED yang nyara gitu, jadi keren banget kan Sekarang aku mau langsung check in aja Siang pak, mau check in Amnometrator ya? Kok kayak kenal ya? Netizen ya? Kenalin guys, ini temen aku namanya Johan Kalau kalian nonton video aku yang lama-lama Pasti udah pada tau kan Dia udah beberapa kali muncul di vlog aku Seperti biasa, pas check in Kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form di iPad Abis itu, kalian bakal dapet key card bedroom-nya Selain itu, aku juga dapet welcome drink Ada orange juice Dan setelah check in Di samping front office yang tadi Ada papan Wall of Expressions Di sini, kalian bebas buat coret-coret Pidolnya kalian bisa ambil di resepsionis yang ada di situ Tadi ya Nah sekarang aku mau coret-coret nih Karena ini hotelnya yellow, jadi aku pilih pennya yang warna yellow nih Penuh nih di bagian bawahnya Jadi kalau kalian mau nulis tuh mesti agak tinggian gitu Aku nulis di sini, tapi karena pake kuning jadi gak terlalu keliatan tulisannya Oke, abis puas coret-coret Aku mau langsung naik ke atas aja Kamarku ada di lantai 5 di 512 Seperti biasa, room tour aku mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku Nah, begitu kalian masuk ke kamar Di sebelah kalian ini ada cermin yang gede banget Ini lebih tinggi dari aku ya cerminnya tuh Dan sampai ke kaki Di sebelahnya cermin Di sini seperti biasa ada coffee and tea maker Ada gula, teh, kopi, 2 cangkir, pemanas air, dan 2 botol air mineral Di sebelahnya lagi di sini ada berankas Dan di depannya di sini ada kamar mandinya Tuh, kamar mandinya pintunya sliding teman-teman Ini ukurannya gak terlalu besar ya Dan bentuk ruangan kamar mandinya itu agak miring gitu loh Pertama kali masuk di situ ada kloset duduk ya Sebelahnya lagi di situ ada wastafel dan cermin yang lumayan besar Dan cerminnya itu kayak ada LED-nya yang nyala gitu loh Masuk lagi di sebelahnya wastafel di sini ada toilet amenities Tapi simple aja karena di sini cuma ada pasta gigi, sikat gigi Ada sabun batang dan ada 2 gelas kecil buat berkumur Untuk handuknya di sini ada 1 handuk yang digantung Dan di sebelahnya wastafel di sini ada shower room Shower roomnya ini yang bikin ruangan ini jadi agak miring teman-teman Dan di shower roomnya di sini sudah ada sabun dan shampoo Oke gitu aja untuk kamar mandinya sekarang kita balik lagi ke kamar Di sebelah sini ada tempat naruh baju atau kabinet Udah disediain lengkap dengan hanger Ada 3 buah di sebelah sini Di bawah sini ini ada laundry service Kalau misalkan kalian mau pakai laundry service yang ada di hotel ini Dan terakhir di bawah sini ada sendal hotel Nah sendal hotelnya ini lucu teman-teman Coba lihat deh desainnya Kayak sepatu tapi ini sendal gitu Untuk AC-nya di kamar ini pakai AC split teman-teman Dan di sini nggak ada remote AC-nya Tapi kontroler AC-nya itu ada di deket pintu masuk yang ada di sebelah situ Dan sekarang kita sampai di bedroomnya Btw guys Di bedroomnya aku dikasih kartu nih Ada tulisannya Aku bacain ya Yellow Mr. Yan Yellow Kayak siapa ya Yellow Mr. Yan Use your smile to change the world Don't let the world change your smile Have a chill Thank you Yellow Hotel Jumur Sari Oh yuk banget coba Masa pakai dikasih mata-mata kayak gini Ini stiker teman-teman bisa dicopot nih Dicopot ya Nah Ini ukuran bandnya gede ya Untuk ukuran hotel bintang 3 Aku suka banget sama tatanan ruangannya teman-teman Sebenarnya ukuran kamarnya ini Nggak terlalu besar Tapi karena tatanannya itu simple, minimalis Jadi sama sekali nggak kerasa sempit teman-teman Seriously Di atas bednya itu udah ada 4 bantal Dan ada bed covernya juga Di sini ada televisi yang gede banget Di sampingnya lagi di sini ada meja kecil Jadi bisa kalian pakai buat makan Atau melakukan aktivitas lain yang kalian butuh meja Dan udah disediain satu kursi juga di sebelah sini Tuh ya Dan di atas mejanya di sini aku dikasih komplement teman-teman Ada buah-buahan Ada anggur, ada jeruk, ada apel Sama ada Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-na-na Ba-da-na-na-na-na Di sini ada satu sofa teman-teman Sofanya ini cuma kayak matras gitu sih Oke di sampingnya sofa Di sini ada telepon Dan sekali lagi ini teleponnya warnanya kuning ya Dan ini lucu banget sih Teleponnya aja desainnya kayak khusus ya Dan kalau ditaruh tuh kayak ada magnet ya Nah tuh Seperti biasa di sebelahnya telepon Pasti ada notes dan pen ya Di samping bednya di sini juga ada lampu baca Sekarang aku udah gak sabar buat kasih liat ke kalian Fasilitas apa aja yang ada di hotel ini Kayaknya seru-seru sih Yang pertama aku mau ajak kalian ke beberapa spot keren Yang ada di sebelahnya lobby waktu check-in tadi Jadi di sini tuh ada namanya chill spot Nah sebenernya di sini tuh zonanya tuh ada banyak ya Selain tempat duduk-duduk Tapi di sini juga ada namanya net zone Jadi di sini kayak udah disediain beberapa tablet gitu Yang bisa kalian pakai Dan aku suka banget sama desain tempat net zonenya ini teman-teman Jadi kayak futuristik banget ya Bagus Cukup nyaman Dan di sini ada tablet yang udah terkoneksi sama wifi Jadi kalian bisa browsing, streaming, main game, dan lain-lain Nah selain itu di sini juga ada Aku gak tau nih nama gamenya apa ya Yang pokoknya yang kayak main sepak bola gitu Terus diputer-puter gini loh Dan yang paling keren nih Yang paling keren di sini juga disediain gaming station ya Gaming station itu di sini ada TV yang gede banget Dan Xbox Dan kalau kalian mau main Itu caranya ada di sini Rules Jadi kalian baca dulu di sini ya Rules-nya adalah yang paling penting ini Please treat the gaming station equipment with respect Please refrain from stealing, throwing, or removing controllers Touching the consoles Slapping the TV Slapping the TV Jadi dilarang ya Slapping the TV itu dilarang Jadi intinya kalau kalian mau mainin Xbox-nya Kalian bisa request untuk minta dinyalain ke front office yang tadi Nanti kakak resepsionisnya akan ngebantu kalian untuk ngasih guidance secara main Dan ada games apa aja di Xbox-nya Dan karena aku di sini main bareng Victor dan Johan Jadi aku cari game yang bisa bertiga Kata mbak yang tadi Satu-satunya games yang bisa dimainin rame-rame Cuma games games ini Dan sekarang udah jam setengah 6 sore Seperti biasa Aku mau shoot timelapse dulu Dan di momen waktu shoot timelapse inilah Aku kehilangan kamera Pasti kalian yang follow Instagram aku Udah pada tau kejadian ini Sebenernya kejadiannya 100% Karena kesalahan aku sendiri sih Dan aku juga udah ikhlas Dan udah maafin pencurinya Mudah-mudahan kejadian ini bisa jadi pelajaran juga buat aku Dan buat kalian semua aja yang nonton video ini Semoga gak terjadi sama kalian ya Karena ceritanya lumayan panjang Jadi buat kalian yang pengen tau ceritanya Aku tulis disini aja Supaya videonya gak kepanjangan Kalau kalian mau baca detail kejadiannya Kalian bisa pause dulu videonya Sekarang kita langsung lanjut aja Ke scene dinner di resto yang ada di hotel Yellow ini Namanya Walk and Talk Mohon maaf kalau misalkan gambarnya Mulai dari malam ini sampai besok Itu bakalan ya agak sedikit berbeda dengan yang tadi siang Karena memang ini aku pinjem kameranya dari Handphone-nya Victor Semoga gak terlalu jauh beda ya gambarnya Thank you juga buat Victor Karena udah minjemin kameranya Oke guys sekarang aku mau langsung review aja makanannya Namanya Bebek Goreng Yellow Ini adalah salah satu menu baru Yang ada di Walk and Talk Tampilannya menarik banget teman-teman Jadi ini ada bebek yang seperempat ekor Kemudian ada nasi putih yang dibungkus sama daun pisang Dan ada sambal matah di bagian atasnya Gak cuma sambal matah tapi di bagian sampingnya ini juga ada sambal yellow Sambal kuning atau dari kunyit ya Dan di bawahnya disini juga ada irisan tomat Oke makan Wow Empuk banget nih bebeknya Gila Oke aku langsung mau capain bebeknya aja ya guys Makan Ini kelihatannya kalau dari atas tampilan sambalnya ngeri banget ya Banyak banget gitu porsinya Tapi serius ini gak terlalu pedas teman-teman Karena aku udah sering makan sambal matah yang khas Bali asli Dan itu jauh lebih pedas daripada ini Jadi ini kalau kalian gak suka pedas masih bisa menikmati Lumayan kerasa sih pedasnya Cuma gak sampai yang gigit banget gitu Ini aku cobain sambal kunyitnya teman-teman Ini enak banget Serius nih Ini kan sambalnya ditumis dulu ya Jadi agak sedikit oily Agak sedikit berminyak Gurinya itu loh Rempahnya tuh bener-bener kerasa Kalau aku disuruh pilih Aku lebih seneng sambal kunyitnya sih Ini juara banget Belak bebeknya ampuh banget nih Nih Oke guys aku mau makan dulu aja Aku tutup vlognya hari ini sampai disini Dan kita lanjutin langsung besok pagi aja Oke dadah Halo guys good morning Sekarang ini udah sekitar jam setengah delapan pagi Dan restonya yang bokentok kemarin malam Itu juga udah open buat breakfast buffet Oke kita langsung liat menu buffetnya kayak gimana Karena pas aku staycation disini Okupansi hotelnya lagi cukup tinggi Jadi pas breakfast Walk and talknya Rame banget Untuk breakfastnya disini buffet Dan aku amati dari main coursenya Lebih banyak Indonesian food ya Sedangkan untuk menu-menu lainnya lumayan lengkap Mulai dari appetizer Sampai dessertnya juga ada Selain itu disini juga ada live cooking Yang menunya berubah setiap hari Dan ada juga stall-stall makanan tradisional Indonesia Kayak bakso, mie ayam, dan soto Makan sekali Ini aku udah ambil nasi goreng Ada kue tiaw Ada mie goreng jawa Ada tau tempe orek Ada telur dadar Dan segala macem Sorry banget kalo gambarnya jelek Ini aku rekam pake handphone aku Makan Ini aku bangun pagi Karena rencananya aku mau ke daerah keramat jantung Buat liat-liat kamera disitu Mudah-mudahan bisa dapet penggantin yang kameraku ya guys Ini guys kue tiaw sama nasi gorengnya nih Wuuuuh Oke temen-temen mungkin segitu dulu untuk video kali ini Aku suka banget sama hotelnya Mulai dari pertama kali masuk lobby Kemudian areal hotelnya Graffiti-graffiti yang ada di tembok-tembok hotelnya tuh bener-bener artsy banget Desain hotelnya juga futuristik Simple, minimalis Walaupun ini hotel budget Tapi banyak banget fasilitas gratis yang bisa kalian nikmati disini Salah satunya adalah Ada netzone Ada chill spot Meja billiard Gaming station Dan lain-lain Dan juga kalo misalkan kalian stay disini Dan kalian lapar Kalian bisa cobain buat makan Di walk and talk Dinnernya kemarin aku juga suka banget Salah satu menu baru yang ada disini Yaitu bebek goreng yellow Kalo kalian cobain Aku yakin pasti kalian suka sih Terutama kalian yang doyan spicy food ya Itu enak banget Yaudah mungkin Aku tutup videonya sampai disini dulu Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian yang lupa makan tempat kiri atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Adorama Travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 bye